Arjuna kecolongan, akhirnya Samsul pergi ke rumahnya orang tua Novia untuk mengatakan kalau Jeffrey adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kejadian 19 tahun yang lalu Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron Kali ini kita akan mengulas Sinetron Tagdir Cinta Yang Kepili episode hari ini Selasa 25 April 2023 Nah di episode kali ini kita melihat kalau Jeffrey, Novia, dan Brian Tampak pergi ke hotel untuk tes food nih guys Mereka semua sangat excited nih semuanya Dan seperti yang kita tahu kalau di episode hari ini Novia dan Jeffrey serta Brian sepertinya akan pergi main bareng nih setelah tes food nanti Kemudian di sisi lain kita melihat kalau akhirnya Samsul pergi Dan berhasil ke rumahnya orang tua Novia Dia tampaknya berhasil mengelabui anak buahnya Arjuna Dan berhasil pergi ke rumahnya Novia secara diam-diam Dan kemudian kita akan melihat apakah nanti Samsul akan berhasil Mengatakan kepada kedua orang tuanya Novia Kalau Jeffrey itulah yang harusnya bertanggung jawab atas kejadian 19 tahun yang lalu Karena Jeffrey lah yang menabrak ayah kandungnya Novia Tapi apakah Pak Ashraf dan Bu Esti percaya dengan perkataan Pak Samsul? Di sisi lain hubungan Naima dan Jonathan semakin erat Padahal orang tuanya Naima benar-benar sangat tidak menginginkan Jonathan menjadi calon menantu mereka Apalagi melihat tato Jonathan yang sangat penuh di badannya Dan mereka merasa kalau Naima bisa mendapatkan lelaki yang lebih daripada Jonathan Namun ternyata Naima lebih nyamannya sama Jonathan nih guys Nah menurut kalian apakah nanti mereka bisa bersatu? Sekarang tak hanya Naima, Jonathan, Jeffrey dan Novia saja nih yang berbahagia dalam hubungan mereka Tami dan Hakim pun tampak sangat menikmati hubungan mereka yang sekarang Apalagi Hakim yang berusaha untuk menjadi lelaki yang bertanggung jawab di hadapannya Tami Begitupun di hadapan anak yang dikandung oleh Tami Banyak sekali adegan romantis yang bikin salting antara Tami dan Hakim Dan membuat Tami merasa sangat amat nyaman berada di sisi Hakim Begitupun dengan Hakim yang sangat amat bahagia karena selalu ada untuk Tami Dan dia pastinya akan menjadi lelaki yang sangat bertanggung jawab Karena dulu dia pernah membuat Novia sakit hati dan sekarang dia tidak akan mau melakukan itu lagi kepada Tami Wah kalau sekarang melihat Tami dan Hakim ikutan seneng ya guys Tapi nanti apakah setelah ini kita akan bahagia juga melihat Tami dan Hakim akan bersama Tanpa restu dari Bu Indri Karena seperti yang kita tahu sepertinya Bu Indri akan memalsukan identitas anaknya Tami Dan mengatakan kalau anak tersebut bukanlah anak Hakim Padahal anak itu jelas-jelas anak Hakim nih guys Wah sayang sekali ya kalau nanti Tami dan Hakim ternyata harus berpisah Gara-gara anak yang dikenung Tami itu bukan anaknya Hakim Udah gak sabar ya nunggunya Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you